Pemirsa hingga kini pengungsi di sejumlah desa di Cianjur masih belum tersentuh bantuan. Salah satunya di kampung Buniaga, desa Ciharang, kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Seperti inilah kondisi pengungsian di kampung Buniaga, desa Ciharang, kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Warga yang rumahnya rusak akibat gempa terpaksa mengungsi di tenda seadanya dengan kondisi yang sangat terbatas. Terlebih banyak di antara para pengungsi yang membawa serta anak mereka. Sejak pertama mengungsi, warga mengaku baru satu kali mendapat bantuan dalam jumlah sedikit dari relawan. Para pengungsi pun berharap segera mendapat bantuan dari pemerintah. Apakah sudah tersentuh bantuan itu? Belum. Baru kemarin. Baru kemarin itu juga gak langsung dari pihak pemerintahannya. Itu dari perorangan aja. Ini tenda juga semalam karena ada yang ngasih info. Buru-buru dibawa ke sana diambil karena takut gak kebagian. Karena ini kemarin mah, ini cuma tiga doang, ini terpalnya. Kedinginan gitu. Oh, kedinginan dari pas pertama, tenda gak ada, ini pada bolong, makanya pada sakit. Saat ini warga membutuhkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, selimut, serta kebutuhan balita. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, INews melaporkan.